saya takut pedas jadi sambalnya dikit doang teman-teman ya oke sekarang kita nikmati sotonya ya satu ayam made in sendiri ya teman-teman ini pastinya enak banget ya teman-teman ya dan ini ayamnya tuh gede-gede dan banyak pula teman-teman kalau kita beli ayamnya tuh dikit gitu ya sedikit dan suwirannya tuh kecil-kecil bismillahirrahmanirrahim mari makan hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini ya kali ini kita bikin soto ayam yang mudah dan simple dengan bumbu racik aja ya teman-teman bagaimana cara membuatnya yuk ikutin terus videonya sampai selesai didihkan air masukkan beberapa potong ayam biar ada nanti untuk kaldunya ya teman-teman saya gunakannya tuh giniannya ya ceker sama sayap gitu masukkan juga daun jeruk salam serai tunggu sampai ayam empuk masukkan beberapa lembar daun jeruk nah ini bumbunya ya simple gak usah ngulak-ngulak teman-teman tinggal tabur-tabur aja ya kita mau pakai bumbu instan soto ayam ya teman-teman kita campurin disini ya di air yang sudah mendidih kan kol secukupnya toge secukupnya setelah ayam matang kita angkat ya dan kita tiriskan dan kita ini ayamnya mau goreng ya nah ini saya tuh udah punya ayam yang udah diungkep gini ini tinggal goreng aja setelah kita mau goreng ayamnya ya teman-teman goreng sebentar aja jangan terlalu kering ya kita tambah anso un teman-teman sedu dengan air panas angkat ayamnya ya udah sering kita angkat kita suwir-suwir udah selesai di suwir-suwir ya kita bikin satu porsi aja teman-teman nanti anyuwirnya mantep deh disini ya di sayuran dan bihun tadi kita pakai indan bawang seledri irisan tomat ya teman-teman di juga bawang putih bawang merah goreng selanjutnya kita siram dengan yang kuah tadi kita buat oke kita siram disini oh sedap banget teman-teman ya ini bikin sotonya tuh simple banget ya gak usah ngulak-ngulak langsung jadi aja nah ini tampilannya seperti ini sotonya ya kita usuri dengan air jeruk nipis biar lebih seger Bismillahirrahmanirrahim mari kita cicipi sotonya ya teman-teman hmm seger banget mantep kita pakein sambal ya sedikit aja teman-teman ya biar ada rada pedes sedikit saya takut pedes jadi sambalnya dikit doang teman-teman ya oke sekarang kita nikmati sotonya ya satu ayam made in sendiri ya teman-teman ini pastinya enak banget ya teman-teman ya dan ini ayamnya tuh gede-gede dan banyak pula teman-teman kalau kita beli ayamnya tuh dikit gitu ya sedikit dan suwirannya tuh kecil-kecil Bismillahirrahmanirrahim mari makan Alhamdulillah ya teman-teman rasanya tuh nikmat banget ya kalau masakan sendiri dan kita bikinnya tuh happy gitu ya ini rasa satu tuh sedap seger gitu ya ada guri-guri juga ada rasa asam dari si jeruk lipisnya ya seger gitu teman-teman ya oke kita mau lanjut makan ya terima kasih banyak sudah menonton selamat mencoba resepnya resep soto ala tetes simpur jaya vlog mudah dan sangat simpel banget ya jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi ya dengan cara like, komen, juga subscribe-nya ya dan juga share juga videonya jika teman-teman suka dengan video ini terima kasih atas dukungannya ya sampai jumpa di next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh